bismillahirrahmanirrahim sahabat kenapa harus sodako Wallahu'alam yang jelas sudah terbukti sodako tidak membuat kita semakin miskin dan mungkin juga sodako tidak akan memperkaya orang yang mendapatkannya Wallahu'ala meskipun itu terjadi semakin kaya orang dengan sodako-sodako yang kita berikan semakin bahagia semakin tentram orang dengan sodako-sodako kita tentu kita pun akan berpikir bahwa ada hal lain dari perintah sodako ini apa membersihkan jiwa kita membersihkan diri kita dari apapun yang tidak perlu dari dalam diri kita biarkan hati kita lapang sehingga Allah Allah yang maha besar hadir sudi mampir di jiwa kita subhanallah artinya hidayah gampang datang nah kemudian kenapa harus dibersihkan hati kita ya jangan sampai kotor hati kita dipadati oleh sampah duniawi benda-benda keinginan dan lain sebagainya amarah dan lain sebagainya itu sampah setiap sampah pasti ada penyakit di dalamnya jangan sampai kita sakitkan hati kita kita rentankan hati kita untuk mudah sakit karena apa umumnya datangnya dari harta ingin sesuatu karena ada dan tidak adanya harta dan ketika kita paksakan keinginan kita Masya Allah ini akan menjadi beban yang lain karena itu ada perintah sodako untuk apa membersihkan jiwa kita melapangkan jiwa kita supaya pada saatnya nanti kita bisa bertemu dengan Allah yang maha tinggi siapa orang sodako itu aladhi yu timalahu yata zakah dalam surat al-lail begitu mereka menafkakan hartanya menginfakan mensodakohkan hartanya untuk membersihkan yata zakah untuk membersihkan jiwa wa ma'ali ahdin indahu bin ne'matin Tuzza Tuzza dia tidak berharap dari dari siapapun kenikmatan untuk membalas kebaikannya terserah mau dibalas dengan kata-kata terima kasih atau tidak sudah saya akan membersihkan saja ilabtiqwa wajih rabbihil ala kecuali dia hanya mengharapkan bertemu dengan Allah mengharapkan ridho Allah saja yang luar biasa walau apa yang Allah menyatakan wala sawfayardo pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan mendapatkan ridho Allah subhanallah sahabat jangan biarkan hati kita mudah sakit karena terlalu banyak sampah dalam diri kita kita coba kendalikan dengan membersihkan jiwa kita caranya dengan berzakat infak sodakoh tentunya supaya bersih dan Allah yang maha besar sudi berkenan hadir di jiwa kita ini penting sekali sampai pada saatnya kalau kebiasaan yang kita lakukan pada saat syakratul maut kita akan ucapkan kalimat la ilahi Allah karena didalam jiwa kita ada Allah yang kita rasakan kehadirannya kemudian ingat pada saat saat kita pulang nanti yaumun layan faumalun wala banun ilaman atallahu albin salim suatu saat nanti tidak ada gunanya harta anak kecuali kita pulang kepada Allah tidak ada gunanya orang-orang kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat saya meninggal jutaan orang mendoakan saya misalnya mungkin doa itu tidak akan ada yang dijabah kalau jiwa saya masih sakit belum sehat masih kotor belum bersih kita bersihkan dengan bersodakoh bersakat berinfak itu saja mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya kita berita positif dan inspiratif serta info wisata bisnis kesehatan dan pendidikan barayakita.com